Ketika bayangan itu hilang, ada suara dibalik buah tuan itu. Gue udah ngirim semut untuk pancing dia keluar. Itu pas saya dengar, saya langsung panik bangun kan. Loh, jadi lagi jalan gitu, tiba-tiba di depannya berubah jadi rumah nenek. Iya suasana sore hari, yang tadinya gelap nih jalan, tiba-tiba suasana sore hari terus ada di rumah nenek. Di bawah, kan rumah panggung nih, ada dua tangga. Nah Eva tuh di depan tangga belakang. Rambut tuh udah penuh, gumpalan darah kering, udah numpuk. Jadi ya ampun, apa nih yang habis terjadi gitu kan. Barang-barang hilang, terus luka di badan, tiba-tiba ada. Lengket gitu ya, berarti ya? Udah kering sih di rambut tuh. Pengalaman horor dapat terjadi dimana saja. Bisa di sekolah, saat lagi liburan, atau bahkan di rumah sendiri. Segera terbit, kumpulan cerita pendakian. Buku pertama dari RJ5. Jangan sampai ketinggalan karena stok terbatas. Yang mau, langsung aja isi form di deskripsi di bawah. Di part sebelumnya. Jadi Eva memilih buat kabur. Karena mungkin di dalam bayangan Eva itu, bakal ada kejadian kayak film-film thriller gitu. Ya itu udah kebayang juga sih. Tapi kan ini masih sebatas curiga. Belum, gak ada. Dan bahkan Eva melewati jalur sungai yang sebelumnya belum dilewatin. Dan supaya gak ketahuan itu, akhirnya Eva memilih untuk bersembunyi. Menunggu pakaian kering. Ini di hari pertama saya melarikan diri. Karena kan saya nyebrang sungai tuh. Pakaian saya basah. Jadi saya harus bersembunyi dulu untuk menunggu sampai pakaian saya kering. Karena kalau misalkan saya lanjutin perjalanan dalam kondisi pakaian basah, kan tinggalin jejak tuh di tanah. Terus nyebrang sungai itu, saya sengaja milih yang bukan jalur pendakian. Saya terobos. Tumpukan jedaunan kering. Saya lewat disitu, terus agak naik gitu ke atas. Nah saya mempat di selipan bebatuan. Itu bukan gua selipan bebatuan. Yang menurut saya orang-orang gak akan berpikir saya akan ada disitu. Sampai mikir sejauh itu ya? Kayak di film thriller aja gitu. Saat itu Eva bawa apa aja? Dompet saya, jaket, sama headlamp ada di kampung celana. Oke. Makanan gak ya? Biskuit. Oke. Biskuit yang untuk bekal perjalanan turun ke bawah kan tadinya tuh. Tiba saya disitu, itu kan selipan bebatuan ya. Disitu saya masih bisa lihat, kalau misalkan ada yang nyari saya di bawah, di sekitaran sungai tuh. Karena di tempat saya sembunyi ini ada celah juga di sebelah sini. Jadi kan misalkan batu, terus ada yang nyangga. Nah disini tuh ada celah untuk bisa lihat ke bawah, ke sekitaran sungai kan. Orang yang nyari di bawah juga bisa ngeliat saya, kalau saya posisinya duduk. Pas saya sampai disitu, saya coba memanjatkan banyak doa-doa baik kan. Karena takut gitu kan. Terus juga saya cek HP. Karena mau hubungin keluarga tadinya. Tapi ternyata, bener HP mati dua-duanya. Kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit saya di situ, mulai ada suara. Suara-suara yang manggil kan, Eva, Eva. Karena saya gak mau ada yang ngeliat saya. Saya putusin untuk kerebahan. Karena orang yang nyari saya di bawah ini gak ngeliat saya kan di atas. Suara terakhir yang manggil saya ini, dia ngomong gini, Eva, cepet keluar. Agak agas gitu. Kan saya makin takut. Fix. Gak ada yang bisa dipercaya. Ya saya gak tau sih, itu beneran mereka atau makhluk lain. Suaranya apa? Cowok gitu? Suara cowok yang saya dengar. Pokoknya mutusin, kalau bukan suara om. Om haji saya yang dipangkap, saya gak akan nyawet. Omnya om siapa? Om saya dari mama, lamar rumah mama. Oh, dia di situ rumahnya? Kurang lebih sejam sih. Oke. Dari desa itu ke rumah. Om kan gak lama itu hening. Itu suara terakhir. Hening. Muncul hewan. Cicak. Kayaknya sih cicak ya mas. Cicak normal kan. Itu dua warna. Dari kepala ke setengah badan. Itu warna orange. Setengah badan sampai ekor. Itu warna hitam. Aneh sih. Tapi mikirnya mungkin emang ada hewan. Kayak gini kali di hutan. Saya baru lihat. Segede apa cicaknya? Kayak biasa gitu? Iya. Cicak normal. Segini. Segini mungkin ya. Itu juga dia. Dia kan muncul nih. Kan posisi saya kan terbahan begini. Di sini tuh pas penyangga batu. Kan itu salipan bebatuan kan. Terus cicaknya tuh muncul di batu di situ. Di deket kaki saya. Cicaknya dateng. Terus langsung pergi. Nah gak lama itu. Saya denger lah suara. Langkah kaki. Di situ juga saya denger suara gergaji mesin. Yang kayak lagi ada penebangan pohon di hutan. Besi yang digesekin ke bebatuan. Di nebas pohon-pohon. Kalau misalkan kita mau jalan kan ada yang ngalangin. Kayak gitu. Saya denger tuh suara kayak gitu kan. Gak lama muncul bayangan di bebatuan posisi si cicak ini. Awalnya saya mikir mungkin ini bayangan pohon yang di daunan yang ketiup angin gitu kan. Abis ketiup angin lagi hilang nih bayangannya. Karena kan dua kali tuh. Pokoknya yang kedua ini. Yang kedua muncul. Ada suara. Cekrek dua kali. Suara kamera hape. Orang foto gitu. Iya. Ketika bayangan itu hilang. Ada suara. Di balik bebatuan itu. Gue udah nyirim semut untuk pancing dia keluar. Itu pas saya denger. Saya langsung panik bangun kan. Langsung duduk. Saya ngeliat sekitar. Perasaan kurang lebih saya setengah jam. Di sini gak ada semut sama sekali kan. Saya perhatiin. Terus. Terakhir nih saya liat di sebelah kanan kan. Karena kan nesting di sini. Saya taruh. Semutnya tuh muncul di tanah. Di bawah nesting. Saya kan ini nestingnya nih mas. Di bawah tanah ini. Di tanah ini. Tiba-tiba muncul. Banyak semutnya. Lumayan banyak. Semut. Pohon yang gede-gede itu. Merah-merah ya? Yang hitam kecoklatan. Oh hitam. Hitam kecoklatan itu kan. Ada tiga. Hitam, merah, hitam kecoklatan kan. Terus semut itu langsung ke badan saya. Gigitin kaki. Kedua kaki saya. Terus tangan. Anehnya. Ketika naik ke tangan saya. Kan ada nih semut naik ke atas. Terus balik lagi. Mereka. Ke bawah. Jadi saya katakan. Emang tujuannya tuh ini. Itu gigit semutnya? Iya. Itu perih. Panas. Gatal. Jadi semut banyak itu. Iya. Naik sampai ke tangan Eva tuh. Gigitin. Iya ini. Kan kaki. Kaki kan digigitin. Karena kan gak pake kawas kaki. Gak pake sepatu. Nah terus semutnya. Kan tuh digigitin tangan. Terus ada yang naik nih beberapa. Terus turun lagi. Seakan-akan tuh semutnya. Tahu. Bukan di atas nih. Ini kita. Tujuan kita. Tangan. Aneh sih menurut saya ya. Pas naik itu. Tiba-tiba turun lagi. Terus itu. Gatal. Panas. Pengen teriak. Tapi. Jangan. Tenang. Kalau bersuara. Gak aman. Mau keluar. Ke jalan sebelumnya. Juga gak aman kan. Karena suaranya tuh. Di depan. Nungguin kan. Ya mau gak mau. Harus naik ke atas. Karena khawatir juga nih. Gak ada. Alat. Pengaman sama sekali. Yaudah berdoa. Lagi-lagi. The power of doa. Ya Allah. Tolong kasih kekuatan super. Biar bisa manjat ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Manjat lah. Ke atas. Fokus jalan. Sambil nahan. Gatal. Dan. Perih. Dan panas. Tangan sama kaki kan. Nah di tengah perjalanan itu. Saya dengar suara. Dia ada di atas. Lagi-lagi suara cowok. Saya pas dengar itu. Wah. Gak aman berarti di atas. Saya harus ke bawah. Saya jalan. Terus. Saya turun lah. Ke selipan bebatuan. Karena emang. Menurut saya tuh. Tempat teraman untuk turun sih. Yang lainnya tuh. Saya harus loncat. Yang kemungkinan. Saya bisa keselilat apa gitu kan. Ini banyak bebatuan. Yang. Cukup padat lah. Saya gak perlu loncat. Terlalu jauh. Ke bawah. Saya turun disitu. Gak lama. Saya disitu. Muncul lagi. Cicak ini. Cicak dua warna itu. Sama warna. Sama. Mungkin hewan yang sama. Warna. Ukuran. Saya. Udah curiga kan. Saya bilang. Sampai kita ketemu. Di tempat yang berbeda. Tiga kali. Fix. Ada yang gak beres. Sama. Lu hewan. Ya mungkin lu. Pelacak. Luh. Eva mikir dia pelacak gitu. Ya. Kenapa enggak. Bisaan sih. Iya kan. Bisa aja. Akhirnya. Mundur tuh. Mundur. Ke sini. Geser. Ke sini. Nah. Disitu kan ada bebatuan. Saya mikir nih. Apa ya. Yang. Kalau misalkan hewan itu. Emang. Suruhan. Benda apa yang. Dia. Yang buat dia tuh bisa. Melacak. Posisi saya. Saya kepikiran minyak angin. Jangan-jangan minyak angin saya nih. Yang habis dipinjam sama si kuning kan. Ya udah. Saya. Taruh. Minyak angin sama biskuit tuh. Karena biskuitnya juga udah basah. Sudah basah banget kan. Udah gak. Enak lah buat dimakan gitu kan. Disitu saya. Saya izin. Sebelum saya naruh tuh. Sebelum saya naruh minyak angin sama. Makanan. Saya izin. Ya Allah. Gak ada niatan untuk membazir. Atau buang sampah sembarangan gitu kan. Terus disitu juga. Berdoa. Ya Allah. Kalau. Misalkan emang disini gak aman. Tolong kasih petunjuk. Gitu kan. Gak lama muncul lagi kupu-kupu. Kupu-kupu. Dan. Ada satu hewan. Lainnya tuh. Tapi yang. Terbang gitu kan. Gak begitu merhatiin. Karena. Mereka tuh. Cukup banyak. Terus muter-muter. Cepet di telinga kiri. Kupu-kupunya tuh. Sama satu hewan itu. Gumbang atau apa gitu. Yaudah. Karena. Harus. Pindah tempat itu. Nah sebelum saya. Pindah itu. Muncul nih suara. Langkah kaki lagi. Langkah kaki. Yang kayak. Dadaunan diinjek gitu kan. Sama suara. Besi yang digesekin ke. Ke batuan sama. Apa sih. Nebas daun-daun gitu kan. Saya diem disitu. Makanya gak aman ya. Kalau saya harus. Kalau saya gerak sarang. Nah. Bener aja tuh. Dari atas. Sebelah kanan. Agak jauh. Itu kayak ada yang. Buang sesuatu. Entah itu pasir. Atau. Air. Karena kayak. Kecil gitu. Berjatuhan. Di bawah nih bunyi. Di daunan kering ini kan. Pada bunyi. Saya coba. Diem. Tenang gitu kan. Gak lama. Pergi nih. Di depan saya ini kan. Jalur pendakian. Sebenarnya. Cuman saya merasa. Kalau. Saya lewat jalur pendakian. Itu gak aman. Mereka. Yang saya hindari ini. Pasti akan nyari di jalur pendakian. Karena tau. Saya bukan orang yang. Biasa. Naik gunung. Yaudah akhirnya. Saya. Ke sebelah kanan. Karena kan depan tuh jalur pendakian. Saya kesana. Gak nih mungkin pada. Bingung nih Eva. Posisi Eva tuh jadi. Saat itu dimana gitu. Di. Bukit kah. Atau dimana. Di selipan batu sih. Selipan batu. Kan saya turun nih. Jadi ini kan. Misal ini bubatuan. Terus saya. Di bawahnya. Coba deh kan. Tadi ini sungai nih. Sungai. Enggak. Oke. Gini. Daratan. Iya daratan. Nah saya disini. Disini kan ada bubatuan ini. Oh. Jadi. Abis sungai itu banyak bubatuan-bubbatuan ya. Iya. Pokoknya di depan ini. Di jalur pendakian. Tapi karena saya. Takut. Lewat jalur pendakian. Saya. Ke sebelah sana. Saya ke kanan. Saya jalan terus. Dan. Kan agak-agak nanjak gitu. Sampai tiba di ujung. Ternyata itu tebing. Mentok nih. Saya mikir kalau misalkan saya balik. Gak aman. Ya mau gak mau. Saya harus turun ke bawah. Tapi. Takut juga. Kalau turun ke bawah. Terus. Pleset. Jatuh. Autopin dalam tuh. Karena di bawah tuh. Banyak. Batu. Batu cadas. Batu tajam tuh. Berarti tinggi juga ya. Iya. Lumayan. Lumayan tinggi sih. Nah. Ya lagi-lagi berdoa. Gitu kan. Semoga dimudahkan. Jalannya manjat ke bawah. Nah pas lagi. Lagi manjat. Itu. Kan Eva. Eva turun tuh. Eva turun. Ternyata pas di tengah-tengah ini. Ngeliat di sebelas. Di sebelas sini ada. Tempat. Di tengah-tengah tebing itu. Ada tempat. Persembunyian lah. Mungkin. Tapi emang posisinya. Kayak. Cuma muat. Kalau kita duduk. Gak bisa berdiri. Terus. Saya mutusin untuk. Istirahat disitu. Karena menurut saya ini tempat raman. Kalau misalkan ada sesuatu dari atas. Ataupun dari bawah. Bisa saya lempar batu. Atau saya tendang. Gitu kan. Gak lama disitu. Muncul lagi hewan. Itu. Hewan dua warna itu. Si cicak. Disitu. Cicaknya sama? Iya. Dia muncul lagi tuh. Muncul. Terus langsung pergi. Posisinya tuh. Kan. Saya. Kesini nih. Kesini. Terus. Gak lama. Muncul dia disini. Saya mau nangkep. Tapi. Tak ngeri jatuh juga. Karena emang. Kayak. Setapak gitu. Bisa langsung jatuh. Iya. Ke bawah. Iya. Kalau misalkan. Ini kan. Abis itu. Saya lihat jam. Saya lihat jam. Oh. Udah. Jam tiga. Lewat. Udah jam tiga lewat. Sore. Ketika. Saya. Perhatiin. Di bawah ini. Kan saya di tengah-tengah ya. Jatuhnya. Nah. Di bawah ini kan banyak pohon-pohon. Sama saya. Saya juga udah ngeliat. Ada liuran sungai disitu. Di depan. Kan agak jauh. Luran sungai saya ngeliat. Terus banyak pohon-pohon. Nah. Saya sempat ngeliat. Ada sosok hitam. Saya cuma bisa lihat. Dia seukuran. Dari sini sampai sini. Sosok hitam tuh dimana gitu? Di selipan pohon-pohon itu. Jadi dia. Tuh kayak ketutupan sama. Kan banyak. Apa sih. Daun-daun tuh. Pohon. Terus banyak daun-daunnya. Nah itu kayak ke selip. Nyelip di tengah-tengah gitu. Dan yang keliatan dari sini sampai sini doang. Sisanya gak keliatan. Ketutupan. Hitam aja gitu. Iya. Warna hitam. Yang saya lihat. Terus gak lama. Muncul. Suara. Burung gagak. Suara burung gagak tuh. Beterbangan di atas kan. Udah panit. Katanya kalau misalkan. Sampai ngeliat burung gagak tuh. Pertanda buruk ya. Jadi ya berdoa. Ya Allah. Semoga gak sampai. Ngelihat. Burung gagak ini. Gapapalah burung gagak ini. Mau berterbangan di sekitar. Eva. Terserah gitu kan. Intinya gak sampai. Eva ngeliat. Terus disitu. Menyusun strategi. Kalau misalkan harus turun ke bawah. Gitu kan. Di. Apa sih. Apa nih yang harus. Eva injek gitu kan. Apakah ada. Batu-batu yang aman. Terus kalaupun harus naik ke atas lagi. Gimana. Pas lagi merhatiin itu. Merhatiin sekitar. Eva ngeliat nih. Di. Di situ ada. Satu akar pohon. Yang kayak di pohon beringin itu. Tapi cuma satu. Nah. Saya tuh sempat ngetes. Saya tarik gini kan. Kuat. Ya. Saya disitu beri Allah. Semoga. Beneran. Kuat. Bisa. Nahan berat badan saya. Udah. Udah malam kan. Udah mulai malam. Ya ternyata. Ada headlamp di kantong. Celana kiri saya. Headlamp yang dipinjemin sama si merah kan. Saya. Bener-bener lupa tuh. Baru inget saat itu. Ternyata ada headlamp. Saya bawa terus. Lantas berat. Hari mulai gelap. Gak lama itu. Saya denger langkah kaki. Agak lama. Ada jendanya. Terus. Abis itu di bawah. Ada gerasak-gerusuk. Jadi. Kan saya di tengah-tengah nih. Posisinya di tengah-tengah. Di sini tuh jalur pendakian. Tapi sebelum ke jalur pendakian ini. Ada. Ada lapak. Yang kaya. Ukurannya tuh selebar. Tempat tidur. King. Mungkin ya. Agak lebar lah. Jadi Eva di tengah. Oke. Terus di bawah ini apa? Jalan. Eva. Terus di sini tuh ada lapak. Tanah. Tanah mungkin ya. Terus kayak. Misalkan kita turun dua tangga lah. Baru jalur pendakian di bawahnya. Kayak gitu. Iya, 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 iya. Kalau denger lapak sih. Denger ada yang dagang. Bukan ya. Bukan, iya. Buat kalian yang punya pengalaman horror nyata. Bisa kirim cerita kalian ke email RJ5. Atau DM Instagram RJ5. Segera terbit. Kumpulan cerita pendakian. Buku pertama dari RJ5. Jangan sampai ketinggalan. Karena stok terbatas. Yang mau. Langsung aja. Isi form di deskripsi di bawah. Suara gerasak gerusupnya ini semakin jelas. Terus ada suara lagi. Sssst. Eh. Kira apa? Suara om-om ya? Emang ya? Kok mas tau? Hah? Suka nonton-nonton film. Oh gitu. Bukan pengalaman pribadi. Bukan, saya bukan om-om. Si muda. Oh. 20-an. Hmm. Seumur. Ya, bilang beda 2 tahun ya. Nanti ini beda acara nih. Oke, oke. Nah, terus pas suara kayak gitu gimana? Saya panik dong. Ya, saya merasa tempat saya ini gak aman. Takutnya saya ketiduran disitu. Terus dari bawah ada yang menarik kaki saya. Atau ada yang naik ke atas. Terus nemuin saya. Yaudah. Mau gak mau, saya harus manjat lagi ke atas kan. Ke tempat semula. Lagi-lagi. Saya berdoa. Ya Allah. Tolong kasih kekuatan super. Biar bisa manjat ke atas. Percobaan pertama. Bebatuan yang saya injek. Kan saya baru iniin satu kaki kan. Yang satu ini kan nahan. Nah, kaki kanan saya pas maju itu. Batu yang saya injek itu kekikis. Jadi kan bunyi tuh. Berjatuhan ke bawah kan. Nah, di bawah ini terdengar suara. Suara gerasak kerusuk. Kayak gitu kan. Terus saya coba lagi percobaan kedua. Sama. Batunya kekikis lagi kan. Makin gerasak kerusuk. Gitu kan. Makin jelas. Wah. Gak bisa. Udah. Gak bisa lama-lama nih. Tolong, tolong kasih kekuatan super lagi. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Manjat. Nyari-nyari akar pohon ini kan. Akhirnya berhasil tuh. Naik ke atas. Bisa tuh. Iya. Berapa lama tuh? Oh, gak bisa perkirain mas. Pokoknya. Alhamdulillah udah tiba-tiba dia udah bisa naik ke atas lah. Di atas tuh kiri-kanannya apa? Gak keliatan. Kan gelap mas. Pohon gitu? Ya terakhir. Itu kan ingatan Eva di atas itu bebatuan. Kan ujung tebing. Wah Eva lupa juga ya? Iya, lupa-lupa. Ingat begitu. Pokoknya ada satu akar pohon itu kan. Eva naik ke atas. Nah, itu kan gelap gulik. Tato mas. Gak keliatan apa-apa ya? Iya bener. Gak bisa ngeliat apa-apa. Kayak lagi meremaja. Pas lagi jalan ini. Bener-bener hati-hati banget. Sebelum melangkah ke depan. Dirabak dulu nih. Oh, ada lapak nih. Takutnya ntar maju. Tau-tau jatuh auto pindah alam kan. Terus sampai beberapa langkah itu sempat mau nyalain headlamp. Headlamp yang dipinjemin sama si Merah. Tapi mikir, ah udah lobet deh kayaknya nanti aja deh. Dari bawah-bawah gitu kan. Gak usah sekarang nyalainya. Nah, lanjut jalan. Terus disitu tiba-tiba pandangan Eva tuh dibuat seakan-akan Eva ini ada di rumah nenek di kampung, di Kalumpang. Loh? Jadi lagi jalan gitu, tiba-tiba di depannya berubah jadi rumah nenek. Iya, suasana sore hari. Yang tadinya gelap nih jalan. Tiba-tiba suasana sore hari terus ada di rumah nenek di bawah. Kan rumah panggung nih. Ada dua tangga. Nah, Eva tuh di depan tangga belakang. Ya mungkin karena pada saat itu capek banget kalian. Terus gak sadar sempat ketiduran. Mungkin jadi mimpi mungkin. Atau apa, entahlah. Intinya pandangan Eva dibuat seakan-akan ada di rumah nenek. Terus disitu, anehnya banyak batu-batu di bawah. Terus ya saya, saya ngomong kan. Loh kok banyak batu-batu sih? Terus ada yang jawab. Lagi ada renovasi. Saya enggak bisa lihat nih siapa yang ngomong. Cewek cowok? Samar-samar sih. Intinya ada yang jawab. Terus saya, saya ngomong lagi. Loh emang iya? Terus an terakhir kesini gak ada pembangunan apa-apa deh. Terus lagi-lagi dijawab. Coba aja naik ke atas. Yaudah saya naik ke tangga rumah nenek ini kan. Ketok-ketok. Dibukain sama nenek. Tapi anehnya nenek tuh bukain pintunya cuma seukuran badannya nenek. Segini doang. Terus ngomong. Oh kamu nak. Hati-hati ya. Cepet pulang. Jangan lama-lama. Diulang tuh ampe tiga kali. Terus ditutup pintunya. Terus saya kan berpikir. Perasaan juga terakhir masih di hutan deh. Tiba-tiba di sini. Yaudah lah ikutin alurnya aja deh. Yaudah turun tangga. Tapi neneknya tuh kayak nenek yang biasa. Emang ini nih. Turun kan. Udah di bawah. Sempat kepikiran. Sempat kepikiran mau. Jalan ke rumah om. Yang di. Tanah biru kan. Yang terlalu jauh. Kurang lebih 40 menit. Kalau kita pakai kendaraan. Ya gimana kalau jalan kaki kan. Nah itu. Kondisi sore hari. Disitu. Saya mikir aduh. Kayaknya. Gak bisa deh kalau jalan. Soalnya udah sore kan. Nanti. Pas lagi di tengah-tengah jalan. Tiba-tiba malam. Itu langsung gelap. Karena namanya di kampung kan. Gak serame di kota. Horror. Saya matosin untuk. Duduk tuh. Duduk aja deh. Siapa tau nanti. Sepupu ada yang dateng. Bisa. Minta. Ini duduk dimana Eva. Di. Di deket tangga depannya. Kan. Abis. Oh ini masih di rumah nenek. Iya. Turun terus maju. Nah disini. Disini kan tangga depannya nih. Duduk disini. Gue batuk Eva ya. Iya nih mas. Kita. Mungkin ada sponsor mau masuk. Wah Kak Eva udah batuk-batuk nih. Minum dulu nih Kak. Ini kebetulan cincau ya. Silahkan minum dulu. Makin batuk dong. Kalau cincau. Makin batuk ya. Boleh. Pelepas dageluh. Silahkan santan. Boleh. Minum dulu minum. Nah mudah-mudahan setelah minum ini jadi gak batuk lagi. Nah jadi. Itu tadi lagi di rumah nenek. Terus gimana Kak Eva? Kan. Mutusin untuk duduk. Dulu istirahat gitu kan. Nah pas duduk itu. Teng. Tiba-tiba. Langsung gelap. Yang tadinya suasana sore hari. Berubah. Jadi gelap gulita lagi tuh. Kan bener masih di hutan. Terus akhirnya. Mutusin untuk. Lanjut jalan lagi kan. Nah disitu. Lagi-lagi. Hati-hati nih sebelum langkah. Coba diraba-raba nih. Sampai. Akhirnya. Itu bener-bener gak keliatan kiri kanan tuh. Kan gelap. Di hutan gelap banget. Karena kan kadang. Gak tau ya kalau pengalaman gue. Ya masih bisa keliatan. Di depan-depannya doang gitu. Gak jauh jarak pandang. Itu bener-bener gak keliatan ya. Gelap. Saya sih waktu itu ngeliatnya bener-bener. Gelap banget. Gak bisa ngeliat apa-apa. Kayak lagi merem aja mas. Merem. Gak keliatan kan. Pas lagi ngeraba-raba itu. Nemu lah nih. Bebatuan yang. Dia tuh. Kayak tempat duduk gitu. Kayak kursi. Nah ada senderannya gitu kan. Ini kan bebatuan. Yaudah. Saya mutusin untuk. Duduk disitu. Kan belum tidur nih dari. Sabtu. Pas berangkat. Sabtu pagi. Rapat itu ya. Iya. Ini kan udah malam. Senen. Dua malam ya. Iya. Kurang lebih dua malam. Nah. Mutusin untuk istirahat. Bentar. Saya cek. Barang-barang. Headlamp ada. Semua lengkap. Ada gitu kan. Yaudah. Tidur. Tidur. Terus. Gak lama itu. Kebangun. Posisi. Saya begini. Kan. Terus kebangun. Loh kok. Badan ringan ya. Loh. Jaget gue mana. Ini. Masih gelap. Kebangun tuh. Jaget gue mana ya. Kalau headlamp di kepala gak ada juga. Fix ada yang abis nyemuin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yah. Bener kan. Headlamp gak ada. Jacket. Headlamp. Gak ada. Dompet masih ada. Terus itu. Wah. Siapa nih abis nemuin. Atau. Apa. Apa yang terjadi kan. Sebelumnya. Terus abis itu juga. Ngerasa badan nyut-nyutan. Kok badan juga nyut-nyutan ya. Ngecek lah. Belakang. Udah. Ada. Kayak luka kering. Darah. Darah udah kering tuh segaris. Gitu. Di belakang. Waduh. Ini apa nih. Darah. Gue apa ya. Udah kering. Bener-bener. Timbul gitu di kulit. Kan. Terus juga. Kepala. Kok kepala juga nyut-nyutan ya. Gak ada apa-apa. Maksudnya kerudu gak sobek gitu kan. Tapi gue nyut-nyutan. Darah masukin tangan ke dalam. Rambut tuh udah penuh. Gumpalan darah kering. Udah numpuk. Jadi. Ya ampun. Apa nih yang habis terjadi gitu kan. Barang-barang hilang. Terus luka. Di badan. Tiba-tiba ada. Lengket gitu ya. Berarti ya. Udah kering sih. Di rambut tuh. Ya udahlah. Pokoknya. Ini tempat gak aman. Nanti kalau udah ada cahaya. Harus pindah dari sini. Yaudah disitu. Gak tidur lagi tuh. Coba zikir. Terus memanjatkan doa-doa baik. Gak lama. Gak ada cahaya. Terus. Lihat jam. Kira. Oh mungkin tadi subuh nih. Pas kebangun kan. Karena gak lama itu kan. Mulai ada cahaya. Terus ngeliat lah. Di sebelah kiri ini. Ada goa. Ada goa. Ada pintu masuk kecil. Bawah sama. Di atas sini kan. Tadinya mau lewat yang atas. Karena. Lagi-lagi mikirnya di. Tengah-tengah kan. Aman. Daripada yang bawah. Tapi pas mau. Masuk ke dalam. Kan harus berdiri tuh. Itu. Bokong. Itu berat banget. Sampai. Sini. Lutut. Itu bener-bener. Berat banget. Jadi gak bisa ngangkat badan. Loh gak bisa berdiri. Ini apa sih. Yang habis. Apa sih yang terjadi tadi. Sampai sebegininya. Kurang lebih. Setengah jam tuh nyoba. Nyoba buat berdiri. Masih gak bisa. Terus. Lihat di sekitar kan. Di depan bagian sana tuh. Ada bebatuan. Lumayan gede. Di atasnya ada kain warna hitam. Kain ukuran benderam. Mungkin ya. Kain warna hitam. Terus ada tulisan. Entah itu tulisan. Lontara Makassar. Atau tulisan Arab. Warna putih. Nyoba lagi. Masuk ke dalam nih. Karena. Gak bisa berdiri. Akhirnya yaudah lah. Masuk ke goa yang bawah nih. Itu gimana? Merangkap tuh gimana? Ya akhirnya buang badan. Terus nyesot. Masuk ke dalam nih. Kan bener-bener berat banget. Cuma bisa geser badan kayak gini. Masuk ke goa. Nyesot tuh. Iya nyesot. Kan posisi di atas gini kan. Buang badan ke bawah tuh. Kan bawah tuh batu-batu juga ya mas. Berasa sih. Padahal. Ini tuh lagi. Bermasalah kan. Yaudah nyesot lah. Itu juga lumayan lama tuh. Akhirnya bisa masuk ke dalam. Nah pas. Pas lagi. Posisinya di dalam kan. Ini kepala Eva nih. Kayak gini. Pas banget. Tiba-tiba muncul bayangan. Muncul bayangan. Terus bayangannya itu. Pergi. Tapi. Gerak itu jalan. Nah. Mungkin. Pas. Tadi Eva. Berusaha masuk ke dalam. Gua itu. Bayangan ini. Nyamperin. Nah. Pas Eva udah di dalam. Udah. Pergi tuh. Pergi terus. Bayangannya tuh kayak gimana? Berbayang. Kayak. Orang berdiri sih. Bukan orang. Pokoknya. Sosok berdiri. Bayangan hitam. Bayangan kita pada. Seperti biasa. Oh kayak gitu. Pas pergi tuh. Eva coba. Lagi benerin posisi. Pas di dalam gua ini kan. Eva liat. Lagi sekitar. Di luar. Ada. Takutnya kan masih ada si. Sosok itu kan. Pas Eva lagi. Merhatiin di luar. Kain hitam yang tadi Eva. Ceritain tuh. Kan tadinya di atas tuh. Pas Eva liat lagi. Dia ada di bawah. Misalkan tadi di atas. Kayak gini. Setau-tau ada di bawah. Di atas tanah. Rapi. Jadi kan kalau ketiup angin. Harusnya abstrak dong. Bentukannya kan. Jatuh ke bawah. Tapi ini rapi. Eh karena itu juga jauh. Yaudah. Saya gak begitu. Hiraukan. Berarti Eva udah dua hari nih. Gak makan sama minum ya. Dari minggu. Iya hari kedua. Udah gak makan sama minum ya. Terakhir kan pas malam. Sebelum forum tuh. Masih khawatir juga ditemuin sama orang-orang itu. Masih lah. Mas. Sampai benar-benar aman. Pikiran Eva. Masih serba salah juga ya. Gak coba nyari makanan atau minum berarti. Kan posisi. Kondisi Eva tuh berat. Ini. Kalau misalkan Eva jalan. Maksain jalan. Ngesot. Ntar ketemu sesuatu yang. Menyeramkan. Gak bisa nyelamatin diri juga kan. Yaudah lah. Ngumpet aja di dalam. Lagi benerin posisi. Di dalam gue itu. Tiba-tiba. Ngelihat ada mata merah. Di pojokan sana. Nah jadi kan pintu goanya kan. Nah Eva kan begini nih. Terus benerin posisi. Terus di sebelah sini nih. Sebelah sini. Ini pintunya kan. Di sebelah sana. Itu pojokan sih. Bener-bener gelap. Di sebelah sana ada celah gitu. Di sini juga ada manjang gini. Kayak kalau misalkan kita lencet ke bawah bisa kan. Nah di situ tuh muncul mata merah. Kan munculin mata merah. Terus dia tuh kayak jalan gitu. Beberapa sentimeter. Ya saya mau mastiin. Ini apa? Makhluk halus? Manusia kah? Atau binatang buas kan? Saya lempar batu. Karena pikir saya ketika saya lempar batu. Batunya itu ada jeda. Sampai jatuh ke bawah. Berarti manusia atau binatang gitu kan. Tapi kalau itu makhluk halus. Langsung. Jadi saya lempar nih. Langsung kan. Tanpa ada jeda. Kan kalau manusia. Agak lama kan. Nah pas saya lempar. Langsung tutung. Oh Alhamdulillah. Bukan manusia. Abis itu. Saya berdoa. Karena. Ya jujur saya juga penakut. Ya Allah. Eva nih. Orang paling penakut loh. Bisa dibilang mungkin orang paling penakut sedunia. Jadi tolong banget. Jangan lagi munculin. Wujud. Ular. Dan binatang buas lainnya. Tolong banget ya. Ya Allah. Dan makhluk halus yang ada di hutan ini. Tolong banget kerjasamanya. Abis itu gak. Gak ada lagi. Karena kondisi badan juga gak memungkinkan untuk lanjut perjalanan ke bawah. Jadi istirahat aja deh. Istirahat. Disitu tidur. Karena posisi saat itu juga jadi ngantukan. Jadi makin ngantukan. Akhirnya udah tidur. Agar gak kuat nahan ngantuk. Bangun lagi siangnya kan mungkin jam 1 jam 2. Disitu pengen coba untuk lanjutin perjalanan. Tapi lagi-lagi. Ini masih gak bisa digerakin. Masih gak bisa berdiri. Yaudah lah. Istirahat disini dulu deh. Paling lama disini. Sampai hari jumat lah. Kalau memang besok. Kondisi badan belum memungkinkan untuk jalan kan. Pokoknya paling lama hari jumat udah harus keluar. Ya insya Allah udah bisa gerak gitu kan. Terus juga mikirnya mereka pasti akan turun ke bawah. Karena persediaan makanan gak cukup sampai hari jumat. Ya waktu itu kita bawa mungkin cuma cukup 2-3 hari. Udah mikir nih kok keluarga belum ada yang naik ke atas nih nyamperin gitu kan. Oh iya sebenernya di hari itu kan Senin pagi ya pas mau masuk. Pas masuk di dalam gue tuh udah denger sih. Ada yang manggil-manggil Eva, Eva tapi saya belum denger suara om saya. Om Aji yang saya tunggu-tunggu ini kan. Belum ada. Kok masih? Takut lah untuk nyaut. Yaudah tidur. Terus. Sampai malam tuh bener-bener hening. Nah kebangun. Haus. Tiba-tiba haus. Ini kan berarti malam selasa. Bener-bener haus banget. Tenggorokan sampe kering parah tuh. Pasrah sama Tuhan gitu kan. Ya Allah. Terserah lah apapun akhir ceritanya. Intinya Eva udah berusaha untuk menyelamatkan diri. Sekarang Eva cuma pengen minum. Bener-bener haus banget. Udah Eva udah pasrah lah sama mereka juga. Saya panggil nih mereka semua. Mawar, Melati, Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Nila, Ungu kan. Sampai saya ketiduran. Disitu kan posisinya saya manggil-manggil mereka. Terus sambil nangis-nangis. Pokoknya awus banget bener-bener pengen minum. Udah pasrah lah. Sambil nangis-nangis gitu kan. Manggil mereka. Terus ketiduran. Terus kebangun tuh. Gak lama itu kebangun. Soalnya ada yang gigit. Belakang. Gatel kan. Reflek tuh. Terus kebangun. Ih apaan nih? Tuhan. Itu kan gelap ya mas. Gak kelihatan tuh. Pokoknya yakin. Lu kebungkus. Eva buka. Kerudung nih. Kerudung. Terus yakin aja. Modelnya yakin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim kebungkus. Terus tidur lagi tuh. Tidur. Emang apaan itu ya? Yang dipengang. Gak tau. Kayak gimana? Hewan. Dia tuh kecil. Tapi teksturnya kayak kulit udang gitu loh. Yang licin-licin gitu. Tapi kayaknya gak mungkin udang ya. Licin? Iya agak licin gitu. Ada lendir ya? Gak. Gak ada? Eva ini kan sih cuma licin gitu. Kan refleks tuh. Jalan-jalan. Kelajang kayaknya. Gak tau deh mas. Kan gak bisa ngeliat juga kan. Terus. Gak lama itu bangun. Lagi-lagi nih Eva kebangun subuh. Karena gak lama itu kan udah ada cahaya. Bisa liat jam kan. Oh. Berarti tadi subuh nih pas bangun gitu kan. Bisa tau sekarang hari apa juga. Karena jam ada tanggalnya kan. Ini berarti udah berapa hari tersesat? Minggu Senin. Selasa. Ini hari Selasa subuh. Hari ketiga berarti ya? Iya. Itu belum minum juga? Sampai di hari ketiga. Belum. Jadi kan abis bungkus itu kan lanjut tidur. Terus kebangun. Disitu tuh. Pas kebangun kan gelap ya? Masih gelap. Jadi kebangun ya. Yah. Masih di hutan. Tapi alhamdulillah sih haus hilang. Haus tuh bener-bener hilang. Enggah banget rasanya. Laper enggak. Haus enggak. Ya udah tuh. Disitu sikir sambil nunggu cahaya kan. Sikir, doa gitu kan. Kalau mau ada cahaya. Terus Eva mau lanjut. Perjalanan kan. Ke bawah. Lagi-lagi. Kondisi badan belum memungkinkan. Ini masih berat banget. Ya udah. Tidur lagi. Tidur. Terus kebangun. Mungkin sekitar jam sembilan sampai jam sepuluh. Terus coba. Coba mau turun lagi. Masih enggak bisa tapi keinget nih sama kerudung kan. Oh ya semalam kan. Kerudungnya. Gue lepas gitu kan. Nah kan seinget. Saya terakhir di sebelah kanan kan. Pas saya cari. Loh kok enggak ada apa. Jangan jatuh di. Celah di belakang ini kan. Kayaknya enggak mungkin deh gitu kan. Terus lagi liat-liat sekitar. Ternyata ada di sebelah. Kiri di depan sana. Agak-agak jauh. Jadi saya tuh harus ngesot beberapa langkah. Sampai akhirnya bisa narik kerudung saya kan. Terus saya giniin tuh. Tuh kibas-kibasin kan. Oh udah enggak ada apa-apa. Yaudah pake lagi tuh kerudungnya kan. Terus karena kondisi belum memungkinkan yaudah tidur lagi. Sampai sore. Terus di sore itu menjelang gelap. Ada suara. Nanti kalau selamat langsung ke beluk kumbaya. Ada suara kayak gitu tuh. Suara laki-laki mungkin ya. Samar-samar sih. Mungkin dia ngomong kayak gitu. Kan kaget ya pas denger. Wah. Pake ada suara segala lagi. Ah udahlah. Udah amat. Ya mau takut. Nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Karena nggak bisa kabur. Yaudah. Adalah disini aja. Udah nggak usah dihirauin. Udah yakin Allah akan selalu melindungi gitu. Toh juga. Kesitu. Nggak ada niat jahat sama sekali sih. Tujuan kesana kan untuk pembentukan organisasi. Dan juga nggak enakan sama si merah kan. Terus sampai sana juga nggak ada tuh pikiran mau aneh-aneh. Bener-bener ya tujuannya pembentukan organisasi. Sekalian liburan kan. Yaudah. Jadi yakin. Yakin Allah akan selalu melindungi gitu kan. Ya saya bukan manusia yang tanpa dosa ya mas. Terus abis denger suara itu. Kan mulai gelap nih. Saya ketiduran. Saya ketiduran kan bener-bener ngantuk banget mungkin. Mungkin efek lapar saya ini teralihkan ke rasa ngantuk mungkin. Jadi bener-bener ngantuk banget. Melihat bentar tuh tidur. Ini tuh kalau tidur nggak pernah sebentar. Empat jam. Empat jam lebih. Jadi disana juga nggak berasa. Lama di hutan kan. Karena emang kebanyakan tidur. Terus mimpi lah nih. Ini kan berarti malam Rabu. Malam Rabu. Disitu juga selasa pagi. Saya denger. Suara-suara yang manggil saya nih. Tapi lagi-lagi. Bukan suara om saya. Saya nggak nyaut. Takut. Iya. Saya takut. Pokoknya kalau bukan suara om Aji saya. Saya nggak bakalan nyaut. Nanti malam Rabu ini saya mimpi. Saya mimpi ketemu dokter. Jadi pas di mimpi itu. Posisi saya ada di tempat tidur pasien tuh. Saya kebangun. Terus dokternya. Tiba-tiba nyamperin saya kan. Dokternya ini pakai ke meja pink. Ke rudung pink muda. Terus pakai jas dokter putih. Dokternya ngomong gini. Nak. Ada rumah sakit khusus disini. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu. Dan yang nggak suka sama kamu ini. Bos saya. Yang nggak mau kamu pergi. Yang nggak mau ngelepas kamu. Karena udah bikin perjanjian dengan pihak lain. Dan kamu diserahkan. Tapi tenang aja nak. Kamu mau diantar kemana. Nanti saya antar. Di situ. Saya mikir. Dalam hati kan. Aduh. Ini gue lagi di mana. Terus ini. Dokternya ngomong apa sih. Gitu kan. Saya jawab tuh. Ke rumah nenek. Oh yaudah nak. Nanti kita lewat lab saya ya. Saya tunggu di pintu lab saya. Kita harus ngumpet-ngumpet. Nah disitu. Saya. Nggak bisa berdiri tuh mas. Jadi saya tuh digotong sama dokternya. Saya di. Kan saya diangkat tuh. Terus saya di. Saya tuh pegangan di pundaknya kan. Tiba di. Depan pintu lab. Pintu yang di dalam rumah sakit ini kan. Terus dokternya bilang. Nah. Gimana caranya. Kamu harus bisa sampai. Di pintu sana. Saya tunggu di luar ya. Oh ya bu. Saya usahain. Nah. Udah dokternya pergi tuh. Tinggalin saya. Pintu lab ditutup. Di dalam ini. Kondisinya. Itu. Lantai. Sama dindingnya tuh. Banyak batu-batu. Batuan cadas. Jadi. Aneh sih. Pas liat. Loh ini rumah sakit kok. Banyak batu-batu. Kan. Terus. Ngeliat. Ada. Rak. Lemari. Yang berisi. Botol-botol obat gitu. Hmm. Ada warna putih. Terus meja. Meja lebar. Juga. Warna putih tuh. Di atas meja itu ada. Tumpukan laporan. Tumpukan kertas. Entah apa. Sama. Kayak. Alat-alat. Penelitian gitu. Habis itu saya coba. Disitu saya ngesot. Di dalam mimpi tuh saya ngesot. Untuk. Menuju ke pintu yang di ujung kan. Di tengah perjalanan ini. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Pintu lap yang sebelumnya itu kan. Dibuka. Ada suara anak kecil. Cewek. Ada apakah? Terus dijawab sama kakaknya mungkin ya. Suara cowok. Gak ada apa-apa deh. Udah yuk keluar aja. Terus ditutup lagi tuh pintu. Terus saya lanjut perjalanan. Saya lanjut jalan. Terus dokternya teriak nih. Nah udah sampai mana? Saya jawab. Oh iya bu. Tadi sempat berhenti. Soalnya ada anak kecil yang buka pintu gitu kan. Terus katanya. Oh tenang aja tuh anak saya kok. Oh iya bu. Udah cepet ya nak. Suaranya dari mana? Di balik pintu itu. Yang di ujung ya? Iya. Ibu nyenungguin saya. Terus. Sampailah saya di depan pintu. Itu pintunya. Bagi dua pintu normal mungkin ya. Bener-bener yang kecil. Terus. Saya tanya sama dokternya kan. Bu. Ini saya bisa gak ya? Lewatin. Ibunya bilang. Bisa kok nak. Saya aja yang badannya lebih gemuk dari kamu bisa. Tapi emang harus berdiri. Terus jalannya nyamping. Oh. Yaudah bu. Saya coba untuk berdiri ya. Dan disitu kebetulan. Di pintu ini. Ada kayak. Buat gantung baju tuh. Yaudah saya pegangan disitu tuh. Karena bisa berdiri kan. Terus buka pintu. Diluar. Dokternya udah. Nungguin. Dengan mobil. Mobilnya dia warna kuning. Itu kapasitas empat orang. Pintu belakang udah kebuka tuh. Yaudah saya langsung disuruh masuk tuh. Masuk masuk nak. Terus ditutup pintunya. Terus yang pertama naik ke mobil itu. Apa sih. Sosok laki-laki. Di bagian pengemudi. Terus dokternya nyusul. Saya ngeliatin terus nih. Si sosok laki-laki ini kan. Dokternya bilang. Tenang aja nak. Dia supir saya kok. Udah kamu tidur aja nak. Nanti kalau udah sampai saya bangunin. Disitu saya mikir. Oh saya gak pernah cerita. Rumah. Nenek saya ini dimana. Secara detail kan. Yaudah lah. Berusaha. Untuk percaya aja. Yaudah tuh. Tidur. Tidur di dalam mobil. Nah di tengah perjalanan. Saya kebangun. Pas saya kebangun itu. Saya. Ngeliat ke jendela mobil kan. Itu ada satu pohon. Yang ketika saya ke rumah nenek. Memang biasa saya. Perhatiin pohon itu. Jadi pas saya lihat. Dalam hati. Bener nih. Jalan ke rumah nenek. Terus dokternya ngeliat saya bangun kan. Udah nak tidur aja. Nanti saya bangunin kok. Kalau kita udah sampai. Karena udah ngeliat pohon itu. Saya udah percaya kan. Oh iya bu. Ya udah tidur. Tidur lagi. Terus. Sampai di. Di depan rumah nenek. Kan bener tuh. Kita sampai di depan rumah nenek. Dokternya bilang. Nah nanti kamu masuk duluan ya. Saya mau ngobrol dulu sama nenek kamu. Saya mau ngasih tau. Kamu sakitnya apa. Terus apa aja yang perlu kamu konsumsi. Lagi-lagi saya digotong. Terus. Gotong apa gak apa. Ya. Pake ininya dokter. Kandu gitu. Enggak. Di apa sih namanya. Oh. Bopong. Eh di Bopong ya. Bopong. Ya maaf. Di Bopong. Terus. Saya masuk duluan kan. Nah. Pas di dalam rumah nenek ini. Saya duduk. Ngesot. Saya masuk ke dalam tuh ngesot. Terus nenek sama dokternya ngobrol di luar. Nah gak lama nenek masuk nih. Kau dokternya pulang. Nenek masuk. Terus. Saya tanya sama nenek. Nenek kok banyak batu-batu sih. Lagi-lagi tuh banyak batu-batu di dalam rumah nenek. Nenek bilang. Batu-batu yang sama ya. Iya. Batu-batu cades. Itu. Saya tanya kan. Nenek kok banyak batu-batu sih. Nenek bilang. Iya lagi renovasi. Oh iya. Perasaan terakhir kesini gak ada pembangunan apa-apa. Gak ada renovasi apa-apa gitu kan. Iya lagi renovasi. Ada nenek-neneknya keluar ya. Iya nenek-nenek saya. Ada. Ada wujudnya kan. Yang terus. Habis itu. Saya ditawarin makan sama kakaknya nenek. Nak. Kamu belum makan belum minum. Tuh. Di atas meja banyak makanan. Ada gulai ayam. Ayam bakar. Ikan bakar gitu kan. Uh banyak banget. Makanan tuh. Terus saya bilang. Udah saya gak lapar nek. Terus nenek nyuruh. Kan tadi kakaknya nenek nyuruh kan. Nah kamu tuh belum makan. Belum minum. Terus saya jawab. Ya udah minum aja deh nek. Karena kan mikirnya. Waktu itu kalau biasa. Kalau ke rumah nenek kan biasanya minum. Minuman kemasan yang nenek jual kan. Kayak teh gelas ale-ale gitu kan. Yaudah diambilin tuh sama nenek. Ada kali lima gelas. Itu Eva habisin. Gak lama. Dateng. Sepupu saya nih. Aziza. Dateng. Terus dikasih tau sama kakaknya nenek. Sah. Itu kakak kamu belum makan belum minum tuh. Eh belum makan tuh gak mau makan. Tadi disuruh makan gak mau gitu kan. Kamu tanya deh dia mau makan apa. Oh. Yaudah. Nyamperin saya. Terus nanya. Kak mau makan apa. Ntar saya bikinin. Karena saya disitu mikirnya. Oh kemarin ini abis di hutan gitu kan. Terus sekarang udah balik ke rumah. Pengen makan yang seger-seger gitu kan. Makan-makan yang kesukaan. Yaudah deh. Pengen nutrijel gitu kan. Oh yaudah kak. Tapi bisa dimakannya besok ya. Karena harus dimasukin ke lukas dulu. Ya iya gak apa-apa. Terus abis itu tidur kan. Tidur terus keesokan harinya. Oh tidur di rumah nenek tuh. Iya tidur di rumah nenek. Terus ini kan dalam mimpi kan. Keesokan harinya ini suasana pagi hari mungkin jam setengah enam atau tujuh pagi. Itu nenek udah nyiapin nih nutrijel yang semalam dibikin sama Aziza kan. Itu disiapin di mangkok stainless. Penelis yang lumayan besar tuh. Nenek cuma pake mangkok yang kecil. Terus lagi. Itu posisinya di depan TV kan. Baru nyobain dua sendok. Tiba-tiba ada yang manggil di dapur. Eva, Eva, suara cewek yang manggil di dapur. Udah bilang sama nenek, nek kayaknya Aziza manggil deh di dalam. Terus ke dapur lah. Disitu posisi saya udah bisa jalan. Seperti biasa kan. Di belakang ini kan. Tuh udah gak ngesot lagi ya? Udah gak. Oh di mimpi tuh. Iya di mimpi. Terus di belakang ini kan pintunya yang dua gitu. Rumah di kampung. Di sana gitu tuh. Pintu belakang yang dua gini kan. Nah yang atas ini kebuka. Jadi pas sampai di dapur. Gak ada Aziza gitu kan. Ngeliat. Ngeliat ke pintu yang kebuka ini. Ngeliat langit. Langit di luar kan. Itu langit. Pagi hari sih. Gak lama ngeliat itu. Teng. Gelap. Kan. Masih di hutan. Tuh langsung gelap. Tapi kok hawanya beda ya? Mulai sejuk tuh mas. Sebelumnya kan alhamdulillah hangat terus tuh. Jadi gak khawatir bakalan alergi dinginnya kumat kan. Nah pada saat itu. Mulai sejuk. Udah mulai merasa kedinginan kan. Aduh gimana nih kalau misalkan. Harus nginep lagi disini. Khawatir kan. Terus gak lama. Mulai ada cahaya. Lagi-lagi berarti tadi tuh subuh. Mulai ada cahaya ngeliat jam. Tanggal. Terus. Ngeliat nih. Kan bener. Bukan di tempat yang sebelumnya. Tapi yang mindahin siapa ya? Kok bisa? Tiba-tiba ada disini. Tempatnya beda. Bukan di gua sebelumnya. Gua ini tuh. Posisinya tuh kan ada bebatuan. Bebatuan gitu. Lebar. Halus sih batunya. Jadi Eva tuh duduk disini. Eva duduk disini. Di atas sini tuh ada pintu gua. Kalau kita mau masuk. Tapi dia agak di atas kan. Nah disini ada juga ada dua gitu. Agak jauh gitu. Nah Eva disini kan. Wah harus pindah dari sini nih. Pokoknya siapapun yang mindahin. Pasti bakalan balik lagi kesini. Untuk ngecek kondisi Eva kan. Yaudah coba berdiri tuh. Udah mulai bisa berdiri. Melangkah beberapa langkah. Gak kuat kan. Aduh gak kuat berdiri. Udah akhirnya nyesot lagi. Dan itu posisinya kayak. Lagi agak di atas gitu. Jadi. Agak turun gitu kalau mau ke bawah. Yang di bawah ini kan. Nyesot. Nyesot sampai ke bawah. Terus. Lagi-lagi mikir. Aduh mau keluar dari gua ini. Kondisi belum memungkinkan. Udah lah. Ngumpet aja dulu. Jadi. Kebetulan. Di sebelah sini tuh. Ini kan pintunya disini. Di sini tuh. Di sini tuh ada kayak. Tempat persembunyian sih. Jadi batu. Terus di sini tuh bisa ngumpet. Di balik sini. Yaudah akhirnya mutusin ke situ. Di situ lah duduk. Di situ mulai denger lagi. Suara-suara yang memang gilin. Eva. Eva. Lagi-lagi. Bukan suara om. Sempat mikir juga nih. Keluarga belum tau. Gue butuh bantuan apa gimana ya. Masa iya sih. Om Aji kalau udah tau. Terus gak. Naik ke atas. Karena menurut saya. Om Aji saya. Ini fisiknya masih cukup kuat. Untuk naik ke atas. Kan apalagi. Naik ke atas ini. Kurang lebih. Cuma 2 sampai 3 jam. Perjalanan kan. Yaudah tuh. Karena gak denger suara om. Tidur aja deh. Gak menghiraukan suara itu. Tidur lagi malah. Iya tidur. Terus. Kebangun sekitar jam sembilanan. Pagi malam. Pagi. Itu udah rabu. Rabu pagi. Makin jelas nih suara. Makin jelas. Eva terus makin rame kan. Tapi lagi-lagi takut. Jangan-jangan. Mereka nih yang manggil gitu kan. Tapi kayak suaranya disamar-samarin gitu. Atau mungkin manggil temen lain. Buat. Apa namanya. Mengelabui gitu kan. Eva. Eva. Jadi di satu sisi. Eva ini butuh bantuan. Tapi di sisi yang lain. Hati Eva ini masih takut dan cemas. Lalu. Bagaimana akhir dari kisah Eva ini. Di part terakhir. Di situ posisinya si Merah. Merah ternyata ikut nih. Ikut nyari kan. Dia tukeran sama tim Sar. Dia megang tandu di sebelah sini. Dia ngajuin dua pertanyaan. Ingat saya. Masih ingat yang kemarin. Dia ngomong gitu. Loh. Saya bingung dong. Ya. Temen lo. Baru ditemuin. Kok lo nanyanya kayak gitu. Jangan. Tarikan. Terima kasih.